Sekali lagi shalom, selamat hari minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semuanya, puji syukur kita semua dalam keadaan baik, sehat, amin, semua yang merasakan kebaikan Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah, kita angkat tangan kita, kita nyatakan Tuhan kita baik, amin, puji syukur menyambut dengan penuh kasih kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam ibadah di minggu pertama bulan Juni 2021. Dan mari kita akan siapkan hati kita, kita akan mulai ibadah, saya mengajak kita semuanya untuk bersaat teduh sejenak. Amin Jemaat Tuhan diundang berdiri Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Masmur pasal 100 Mari kita membawa ibadah kita kepada Tuhan, kita akan tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Kita berdoa Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan sorga Bapak yang kami sembah, kami puji, kami muliakan Dalam nama anakmu Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Penebus dosa dan kesalahan kami Tuhan yang begitu baik mengasihi kami Menerima kami sebagai anak-anakmu Tuhan yang menemukan kami saat kami jatuh Dan tidak pernah membiarkan kami sampai tergeletak Tuhan yang mengangkat kami dari lembah kekelaman kepada terang Tuhan yang ajaib Tuhan yang sudah menonton perjalanan hidup di sepanjang bulan Mei 2021 Meskipun kami masih ada di tengah masa pandemi COVID-19 Tapi kami datang dengan ucapan syukur dihadirat Tuhan yang kudus Kami membawa rasa terima kasih oleh karena limpa rahmat berkat Tuhan Penyertaan Tuhan begitu sempurna atas kami Terima kasih Tuhan Atas kesehatan, kekuatan, kesanggupan, kecakapan yang Tuhan beri Untuk kami boleh menjalani hari-hari hidup Terima kasih untuk segala kecukupan yang Tuhan beri Rasa cukup yang boleh kami nikmati dalam hidup kami Apa yang kami makan, minum, pakai tempat tinggal, keluarga, gereja juga bagi bangsa kami Kami mengucap syukur karena keadaan kami ada dalam kendalinya tangan Tuhan Terima kasih buat hari ini kami boleh ada di rumahmu yang kudus Juga di tempat kami beribadah di rumah kami Rumah kami menjadi gereja-Mu Tuhan Terimalah ibadah kami, pujian penyembahan kami manis kau dengar Sebelum kami datang, engkau sudah terlebih dahulu ada dalam hidup kami Mengundang kami masuk dalam hadiratmu Semeja dengan engkau dalam perjamuanmu yang kudus Yang akan kami terima dalam sakramen pada hari ini Terima kasih karena Tuhan mengundang kami Untuk masuk dalam hadiratmu Kami mau datang mengaku betapa banyak dosa, pelanggaran, kesalahan, ketidaksetiaan kami Kami seringkali mudah kecewa, mudah khawatir, mudah putus asa Oleh karena ada tantangan ujian yang kami hadapi Tuhan kami minta ampun kepada engkau Dan biar lewat ibadah ini iman kami kembali dikuatkan Yang lemah dikuatkan Yang ragu bimbang diberi kepastian Kami yang mulai suam-suam kuku mulai merasa tidak yakin dengan engkau Kami kembali diingatkan kami punya Tuhan yang besar Roh dalam kami yang dari Tuhan jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini Kami yang terikat dengan kuasa gelap Kami mengalami kelepasan dalam nama Yesus Kristus Terima kasih Bapak Semua hamba pelayanmu diurapi, diberkati Dan biarlah jadilah ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Jaringan internet multimedia yang kami pakai Alat-alat yang kami pakai dalam peribadatan dikuduskan berfungsi dengan baik Terima kasih Bapak dengan penuh sukacita Kami mau lebih dalam memuji menyembah engkau dan mendengarkan firmanmu Kami akan menerima sakramen perjamuan yang kudus Jadi semua surut kehandamu dan nama Tuhan yang dipermuliakan Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Gembala kami yang agung Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapak di sorga Haleluya Amin Silahkan duduk Saya Sapa Jumat Tuhan sekali lagi Shalom Boleh bersukacita, boleh angkat tangannya Bapak Ibu yang menyaksikanlah istri ini Shalom Tuhan Yesus baik buat setiap kita Amin Kalau begitu saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri Kita mau merayakan kebaikan Tuhan pada saat ini Bapak Ibu dan Juru Selamat kami yang kudus Kepala Gan Engkang Sampai Sampai Berdoa dan So Bread Tuhan Something yang diperlukan Kulia makin bagiku Kulia makin bagiku Kulia makin bagiku Tuhan, aku akan menamanku Masa api kalahkan Hidupku dikulikan Tuhan, aku akan menangkah Kulia makin bagiku 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 Bagaimana? Bagaimana menarapkan ke hati kita? Sibapnya sungguh baik dalam diri setiap kita Bagaimana menarapkan dia ada di dalamku yang berterapi hidup Dia ada di dalamku yang berterapi hidup Bagaimana? Allah, samaanku Tidak penuhi hatiku Kaman kuasa pasingan Tidak penuhi hatiku Tidak penuhi hatiku Tidak penuhi hatiku Tidak menikmati hatiku Tidak penuhi 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 hatiku He is so good to me, Jesus, He is so good to you Tengali lagi yuk, bilang He is so good to you, kanan kiri He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me He is so good to you, He is so good to me Tengali lagi bersuara buat Tuhan, Tuhan Yesus baik buat setiap kita, amin Bapak Ibu dipersilahkan duduk, mari kita mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan Kita mau nikmati Tuhan pagi hari ini, kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan Sebab dia satu nama yang layak untuk kita sembah, dia pribadi yang layak terima setiap ucapan syukur Bapak Ibu dan saya Terima kasih Tuhan Yesus, biar alam semesta menyatakan kebesaran Tuhan Dalam semesta melukiskan kebesaran Tuhan Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Tuhan Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Tuhan Kita mau nikmati Tuhan Statewan Tuhan Yesus, biar alam semesta, alam semesta, seseorangHi hasi Tuhan Sudari kami案ح piung Bumi dan surga menyanyikan tas Alam semesta melukiskan kebesaran Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu Bapak Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Terima kasih Kau yang layak disembah Terima kasih Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Hari angka setiap ujianmu Angka setiap syukurmu bagi Tuhan Sebab engkau yang layak terima setiap hormat Tuhan Kau yang layak terima setiap ujian penyembahan kami Kau begitu baik dalam hidup kami Tuhan Kami bersyukur Kami bersyukur Kami punya Allah yang dasyat Allah yang hebat berkasat Allah yang selalu ada setia dalam hidup kami Kami bersyukur Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan buat kebaikan Bapak kami bersyukur Tuhan Kami memasuki pertengahan tahun Sungguh bukan karena kuat hebat kami Tapi semata-mata karena kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kami Kami dapati Tuhan setia dalam hidup kami Tak pernah Tuhan biarkan kami jatuh tergeletak sendirian Tapi Engkau Allah kami yang terus mengangkat kami Masuk dalam satu kemuliaan sampai kemuliaan lainnya Bapak Kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang kami nikmati Kami mau nikmati Tuhan pagi hari ini Bapak Kan mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan Sebab Engkau segalanya dalam hidup kami Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian setiap kami Tuhan Tuhan disenangkan atas setiap pujian kami pagi hari ini Terima kasih, terima kasih Yesus buat setiap berkat Tuhan Sungguh kau dasyat dalam hidup kami Bapak Terima kasih Tuhan Mari kita mau katakan kau lah segalanya dalam hidup kami Ini pernyataan kami Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan Engkau segalanya dalam hidup kami Yesus Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian setiap berkat Tuhan 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 Alhamdulillah Masih itu Memutangkan Bapak dan alhamdulillah Di dalam hidupku Terima kasih Tuhan Kerajaanmu Kebenaranmu Itu bagian Dalam hidup kami Bapak Kau layak Tuhan Dalam hidup kami Dalam hidupku Mengasihimu Memuliakanku Bapak dan alhamdulillah Kalah segalanya Kalah segala Kalah segala Mengasihimu Kalahkan alhamdulillah Amaliku Mengasihimu Membunyai kami Kepada Raja Kami mau mengasihimu Membunyai kami Membunyai kami Mengasihimu Tuhan Ibu Membunyai kami Mengasihimu Membunyai kami Membunyai kami Bapak dan Raja Mengasihimu Tuhan Ya Bapak Bapak yang baik Ini pujian yang keluar dari hati kami Tuhan Kami mau belajar menjadi Seorang murid yang berkenan Di hadapan Tuhan Bagian kami Kami adalah kerajaanmu yang sudah Engkau beri buat kami Rencana Tuhan begitu indah Mulia saat engkau ciptakan kami Engkau begitu baik merancang kami Tuhan Pribadi demi pribadi Keluarga demi keluarga Hidup kami begitu berarti Berharga di mata Tuhan Saat kami menjadikan kebenaranmu Kerajaanmu bagian yang terutama Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Biar semuanya senangkan hatimu Hidup kami menjadi penyembahan Yang berkenan di hadapanmu Saat yang indah kami mau buka Hati kami lebih dalam Untuk kami belajar firman Tuhan Ditegur Dinasehati Dikuatkan Karena kami Hilang tanpa firmanmu Kami tersesat Kami mudah jatuh Kami mudah bimbang Tuhan Tanpa firmanmu Tanpa Tuhan kami tidak bisa Berbuat apa-apa Banyak yang kami lakukan Seringkali salah Keliru Membuat kami Ada dalam Sebuah persoalan Tapi kami percaya Kami punya Tuhan Guru agung kami Yang tidak pernah jemuh-jemuh Mengajar kami Yang tidak pernah lelah Membimbing kami Yang tidak pernah bosan Mengarahkan kami Supaya kami Kembali fokus Kepada kebenaran Tuhan Kami boleh kembali fokus Kepada firmanmu Engkau mau Supaya mata kami Tertuju kepada Tuhan Bukan tertuju kepada Persoalan-persoalan Dunia ini Ya Bapak Bimbing kami Dengan firman Baik hamba yang menyampaikan Kami semua yang Mendengarkan Sentuh sampai Kedalaman hati kami Bukan di alam bawah Sadar kami sekalipun Tuhan Kuasa firman Tuhan Ya dan amin Berkuasa Hidup Menghidupkan Roh kami Kami taruh tubuh jiwa Roh kami saat kami Dengar firman Supaya bulan ini Tidak menjadi sia-sia Kesempatan Tuhan beri Kami akan Semakin belajar Diubahkan Diubahkan lagi Kami tidak mau Hidup menjadi hamba dosa Tapi kami mau Hidup menjadi hamba Kebenaran Tuhan Kami mau Dipuaskan Karena Tuhan bilang Dalam firman Orang yang dipuaskan Adalah orang yang haus Dan lapar akan firman Dunia yang kami diami Seringkali Buat kami tidak puas Keadaan Seringkali Buat kami tidak puas Tuhan Seringkali mengecewakan kami Tetapi Kami punya Tuhan Kami punya Kepastian dalam Tuhan Terima kasih Bapak Kami sambut firman mu Dengan penuh Sukacita haus Dan lapar Kami akan engkau Dalam nama Yesus Krisus firman yang hidup Kami berdoa Dan bersyukur kepada Bapak di sorga Haleluya Amin Silahkan duduk Shalom Puji Tuhan Selamat masuk Bulan baru Juni 2021 Ya mungkin Pandemi belum berakhir Corona mungkin Belum berakhir Tetapi Iman kita Harus terus meningkat Amin Jangan mau kalah Dengan Persoalan Jangan mau Diintimidasi oleh Iblis Karena tadi pujian kita Bilang apa Alam semesta itu Melukiskan Kemuliaan Tuhan Ala turut bekerja Dalam segala sesuatu Semua yang ada itu Ada dalam kendali Tuhan Tuhan tidak memberi yang jahat Tuhan tidak kasih kita virus Tetapi Tuhan turut Bekerja dalam situasi apapun Bilang sama kiri kanannya Jangan menyerah Puji Tuhan ya Puji Tuhan Kita memilih bagian yang terbaik Kita yang di tempat ini Juga yang ada di rumah Bagian kita yang terbaik Adalah Ada dalam Hadiratnya Tuhan Mencari firman Tuhan Mari kita mau belajar Yang ada di Warta juga Ya dari kitab Roma Kitab Kudus Perjanjian Baru Kitab Roma Pasal 8 Ayat 29 Roma Pasal 8 Ayat yang ke-29 Kita akan baca sama-sama Roma Pasal 8 Ayat yang ke-29 Kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Sebab semua orang Yang dipilihnya dari semula Mereka juga ditentukannya Dari semula Untuk menjadi serupa Dengan gambaran anaknya Supaya iya Anaknya itu Menjadi yang sulung Di antara banyak saudara Amin Demikian jawab Pembacaan Alkitab Berbahagia Bapak ibu saudara dan saya Yang bisa baca Alkitab Terlebih merenungkan Dan melakukan Dalam hidup kita Bapak ibu Kita hari ini masuk Di minggu yang ke-22 Perhatikan di warta kita Ya kita masuk Di minggu yang ke-22 Dalam tema besar kita Yaitu Untuk apa kita ada Di dunia ini Berdasarkan Kita belajar dari Alkitab Dipandu oleh salah satu buku Purpose Driven Life Buku yang menjadi Panduan kita Untuk memahami Untuk apa sih kita ada Di dunia ini Bapak ibu saudara dan saya ada Kenapa anak-anak kita ada Ya Dan saya mengingatkan sedikit Karena ini awal bulan Supaya kita tidak lupa Atau mungkin ada yang baru mengikuti Ya Jadi kita mengingatkan kembali Untuk Kita belajar Kita kenapa ada di dunia ini Karena Untuk memenuhi tujuan-tujuan Tuhan Dalam hidup kita Jadi Kita masing-masing Anak-anak kita Punya cita-cita Kita punya impian Kita ingin menjadi dokter Kita ingin menjadi polisi Kita ingin menjadi ini Kita ingin menjadi itu Kita ingin punya ini Punya itu Itu cita-cita kita Itu harapan kita Itu impian kita Dan itu bicara Kebutuhan kita secara Pribadi Ya Jadi kalau yang namanya cita-cita Yang namanya keinginan Itu pasti tentang Kita Tetapi Jauh lebih utama Daripada itu Tuhan punya tujuan utama Kenapa kita ada di dunia Ini Hidup kita di dunia Bukan sekedar mengejar cita-cita Cita-cita itu penting Anak-anak muda Perhatikan Kamu harus punya cita-cita Kamu harus punya harapan Kamu harus punya impian Harus Jangan impiannya Orang lain Jangan impiannya Yang punya game Kamu harus punya impian sendiri Dengan game yang kamu Mainkan Dan yang paling utama dari semua itu Tuhan punya tujuan Atas hidup kita Tujuan Tuhan itu Begitu mulia Menciptakan kita Dan harusnya Cita-cita kita Keinginan kita Harus membawa kita Memenuhi tujuan Tuhan Karena itu profesi kita Sebagai seorang pengusaha Cita-cita kita jadi pemimpin Maka dengan kita jadi pemimpin Anto jadi pemimpin di tempat kerja Anto menangani salah satu bidang Dengan cita-cita yang Anto harapkan Di bidang kesehatan itu Harusnya Anto bisa memenuhi tujuan Tuhan Lewat kehidupan Anto Begitu juga dengan kita semua Khususnya juga buat Anak-anak kita yang masih muda Jadi kamu harus punya harapan Harus punya impian Jangan tidak punya harapan Tidak punya impian Kamu harus punya Saya mau menjadi ini Saya ingin menjadi demikian Saya ingin menyenangkan hati Tuhan Saya ingin membahagiakan orang tua Harus punya harapan Tapi sekali lagi Itu semua harus mendukung Mencapai tujuan Tuhan Dalam hidup kita Jadi tema kita Empat puluh hari harusnya Empat puluh hari yang digerakkan oleh tujuan Tapi karena kita ada di masa COVID Kita tidak bisa bikin tiap hari pertemuan Sehingga kita menjadikan itu Empat puluh minggu yang digerakkan oleh tujuan Oleh tujuan Tuhan Kita belajar selama Empat puluh minggu ini Apa sih tujuan Tuhan buat hidup kita Kenapa perlu empat puluh minggu Ini mengingatkan lagi ya Supaya kita tidak lupa Karena bulan Mei kan ada banyak hal yang kita alami Suka duka Ya kita kayak lagi naik Roll Apa Roll Roll coaster Pengen ya Tapi belum boleh ancul ditutup Atau sudah buka Oh tahu banget Ya hidup kita ini kan bulan Mei Siapa yang hidupnya bisa dibilang kayak lagi naik roll coaster Roll coaster itu gimana sih Saya juga belum pernah naik Eh bukan pernah naik di ancol Teriak-teriak minta tolong kepada Tuhan Di bawah anak-anak muda yang zaman dulu tuh Naik ya Tiba-tiba meluncur Lalu naik lagi kepala di bawah Ampun-ampun cari hiburan begitu amat Ya Manusia cari hiburan begitu ya Maunya kepala di bawah Digulung-gulung perutnya Ini pasti Tino Tata maunya begitu-begitu Kalau enggak begitu enggak terhibur Ya Hidup kita kayak lagi naik roll coaster Atau kayak lagi Apa ada yang mau bilang Kayak kita lagi Di bawah Kalau di mainan itu Ditarik ke bawah Lalu Dilemparkan ke atas Ya Terus jatuh lagi Banyak sekali Jadi kadang Kita udah mulai lupa dengan firman tuh Tuhan Karena banyaknya persoalan Tapi pagi ini Saya mau mengingatkan kembali Ya jadi Kenapa 40 Butuh 40 minggu Bisa 40 hari Tapi sekali lagi Karena covid Kita tidak bisa setiap hari bertemu Karena ini program 40 hari Atau 40 minggu Yang digerakkan oleh tujuan Nah 40 itu kan menggambarkan Periode rohani Ya di Alkitab itu ada beberapa peristiwa Yang menggambarkan sebuah peristiwa rohani Sebut saja Peristiwa Nuh Airbah itu berapa lama 40 Hari Ya Lalu kemudian Peristiwa Musa di Gunung Sinai Berapa lama 40 Hari juga Lalu Daud ketika mempersiapkan diri Menghadapi Goliat Sampai dia Mengalahkan Goliat Itu butuh waktu 40 Lalu kemudian Nabi Elia Bergumul tentang Pemeliharaan Tuhan Tentang makanan 40 Hari Lalu kemudian Ada juga Niniwe Niniwe ini sebuah kota Tapi Tuhan Tadinya mau menghancurkan Niniwe Karena mereka Berbuat jahat Keji Di mata Tuhan Tidak lagi percaya kepada Tuhan Tadinya Tuhan mau menghancurkan Niniwe Tapi Tuhan memberi kesempatan kepada Niniwe Untuk bertobat Dikasih 40 Hari Masih ingat Tuhan Yesus Kristus Berpuasa selama 40 Hari Lalu kemudian Murid-murid Tuhan Yesus Ketika Tuhan Yesus Bangkit Naik ke sorga Butuh berapa lama Tuhan Yesus menampakkan diri Sebelum naik ke sorga 40 Hari Ini bukan lagi main togel Jangan pulang dari sini Ada yang pasang Nomor atau yang di rumah Gak boleh Gak boleh togel-togelan ya Gak boleh pasang angka 40 ini Ada banyak peristiwa di Alkitab Yang bisa dijadikan Simbol peristiwa rohani Bugam sendiri pernah bagi ya Bugam pernah coba Puasa 40 hari Ini karena program Purpose Driven Life Hidup yang digerakkan oleh tujuan Ini program yang kedua Yang kita adakan di gereja Kita pernah adakan dulu Di tahun sekitar 2012 Ya Dan Bugam juga mau menantang kita Ayo Ambil masanya Kita untuk Mengosongkan diri Bawa penyerahan Boleh makan dikit Boleh minum dikit Tapi jangan minum Este manis Coca-Cola Sprit Fanta Minum yang air Putih Ya jadi itu 40 hari Kenapa kita butuh 40 hari itu Masa yang Lumayan panjang Supaya kita bisa fokus Karena kalau hanya sekali Dikasih tahu Mudah dengar Mudah lupa Mudah dengar Mudah hilang Tapi kalau selama 40 minggu ini Kita bicarakan terus Kita akan jadi mengingat Ayo kita tes Kita sudah belajar Ini masuk di tujuan yang ketiga Hari ini Tujuan yang pertama Tujuan Tuhan menciptakan hidup kita Dari buku Purpose Driven Life Yang kita pelajari Yang pertama Opo Ayo ada yang ingat Yang pertama apa Tujuan Tuhan menciptakan hidup kita Ya Kita langsung Yang pertama adalah Tujuan Tuhan menciptakan kita Untuk menyenangkan hati Tuhan Yaitu lewat penyembahan Itu yang pertama Karena itu pujian bilang Kutahu Hidupku Adalah Penyembahan Ya Jadi Tuhan tertarik dengan hidup kita Karena hidup kita ini adalah penyembahan Menyenangkan hati Tuhan Bukan yang lain-lainnya Tuhan ciptakan kita Manusia Segambar dan serupa dengan Tuhan Kita punya kodrat ilahi Karena kita itu segambar Serupa dengan Tuhan Itu identitas kita yang utama Jadi jangan ada yang terlalu mempersoalkan Kenapa saya kayak bapak ya hidungnya Hidungnya standar Ya Kan kita suka begitu kakak adik ya Kamu kayak Kenapa kamu Nggak kayak tulang gitu ya Hidungnya tinggi atau apa Jadi jangan ada yang mempersoalkan itu Ya Hitam atau putih Kulit hitam Kulit putih Semuanya dicinta tuh Tuhan Mata bulat Atau mata Sipit Semuanya disayang Tuhan jadi jangan peduli lagi dengan itu Tetapi pedulilah dengan hal ini Karena Tuhan lebih tertarik dengan ini Yang pertama Tujuan Tuhan ciptakan kita Ingat itu Anak-anak Tujuan Tuhan ciptakan engkau dalam keluarga Menyenangkan hati Tuhan Lewat penyembahan Jadi penyembahan itu adalah hidup kita Jangan terlalu fokus dengan hal-hal yang lainnya Tetapi kayak hari ini Ibadah kita Ini adalah bentuk penyembahan kita Puji-pujian musiknya dipersiapkan dengan begitu baik Ya dengan waktu yang sederhana Yang singkat Karena Buga melarang banyak pertemuan latihan ya Karena kita masih COVID Tapi memberi dari hati Rasanya luar biasa Yang lain-lainnya juga begitu Semua memberi dari hati Tetapi pujian musik ini Membantu kita Untuk menikmati Tuhan Bukan yang utama Nah itu kita sudah belajar Jadi berhenti mempersoalkan tentang Saya tidak menikmati hadirat Tuhan Tidak itu iblis mau mengganggu kita Karena penyembahan yang sejati adalah hidup kita Penyembahan yang sejati adalah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya Ini yang kita benerin Ini yang kita benahi hidup kita nih Kehidupan kita hari ke sehari Sebab itulah penyembahan Jadi yang pertama Tujuan Tuhan menciptakan kita Untuk menyenangkan hati Tuhan Yaitu lewat penyembahan Dan yang kedua Kita belajar Tema terakhir minggu lalu Dibawakan oleh Pak Hani ya Kita belajar Kita haus lapar akan firman Yang kedua adalah Tujuan Tuhan menciptakan kita Untuk sebuah Keluarga Tuhan Menjadi keluarga Tuhan Yaitu lewat Persekutuan Jadi kita tidak bisa hidup sendiri Kalau ada yang bilang saya bisa sendiri Saya tidak butuh persekutuan Itu namanya melanggar firman Tuhan Kita tetap butuh persekutuan Hati-hati kalau kita senang menyendiri Tapi kita bukan orang yang menyendiri Karena kita ada di gereja Ini mengingatkan Hati-hati kalau kita senangnya sendiri Sendiri aja Ada di dalam rumah maunya menyendiri Bukan menyendiri karena ada pekerjaan ya Karena hati-hati iblis paling senang mengganggu Orang yang senang menyendiri Orang yang sering memisahkan diri Dari persekutuan Dari keluarga Paling senang itu diganggu Diganggu pikirannya Disuruh berpikir yang tidak-tidak Dari yang tidak dipikirkan Jadi dipikirkan Jadi yang tidak keingat Jadi diingat Aduh dia dulu begini Dia dulu pernah ini Dia pernah melakukan seperti itu Menyakiti saya Makanya kalau lama tidak ketemu Lalu pas ketemu Kita sering ngomong begini Kenapa ya lama tidak ketemu Tiba-tiba dia begitu Ya itu Itu karena lama Karena lama kita mengasingkan diri Tidak mendekatkan diri Kepada Tuhan Jadi tujuan Tuhan Menciptakan kita yang kedua Untuk menjadi sebuah keluarga Yaitu persekutuan Kita punya keluarga inti Tapi sebagai gereja Sebagai orang percaya Kita punya persekutuan gereja Lalu sebagai masyarakat Kita terlibat dalam lingkungan Tidak boleh kita memisahkan diri Karena disitulah Tuhan Mau proses kita Ya apalagi di tengah kondisi pandemi ini Kita saling membantu Saling melihat Saling menopang Kalau kita tidak bisa bantu uang Kita bantu doa Kalau kita tidak bisa menolong dia Kita memberi dia semangat Itulah fungsinya keluarga Ya kalau kita tidak bisa bantu Kita jangan cepat-cepat menolak Kita bisa bilang Saya mendoakan Saya ingin kamu kuat Ya banyak hal yang bisa dilakukan Sebagai satu keluarga Dan hari ini Kita belajar Tujuan Tuhan Menciptakan kita yang ketiga Yaitu Untuk menjadi serupa Dengan Kristus Tadi dari ayat yang kita baca Di Roma 8 Ayat 29 Menjadi serupa dengan Kristus Wow Tantangan berat Ya Tantangan yang luar biasa Buat kita Menjadi serupa dengan Kristus Dan itu bukan program gereja Itu adalah perintah tuh Tuhan Tuhan mau kita Menjadi serupa dengan dia Karena Roma 8 Ayat 29 Tadi yang kita baca Kita mengikuti Kristus Supaya dia menjadi yang sulung Kristus menjadi telah dan utama kita Kristus adalah gambaran Allah yang sejati Dan kita ini sekali lagi Diciptakan Tuhan Identitas kita yang utama ini Kita adalah Segambar dan serupa dengan tuh Tuhan Jadi sekali lagi Tidak usah mempersoalkan tentang fisik kita Kita benerin Kita jaga dengan baik fisik kita Tetapi bukan itu yang utama Yang utama adalah Gambar dan rupa Tuhan Dalam hidup kita Itu harus jelas Harus tercermin Dengan babai Amin Ya jadi menjadi serupa Dengan Kristus Nah ini kan tantangan Buat Bapak Ibu Saudara dan saya Karena itu Rasul Paulus Mengingatkan kita Setiap orang yang mengaku Percaya kepada Kristus Dikehendaki Tuhan Untuk mengenakan manusia Baru Untuk menjadi serupa dengan Kristus Kita harus mengenakan manusia Baru Nah Bapak Ibu Kita mengucap syukur kepada Tuhan Karena ada beberapa Anak-anak kita yang sudah lulus sekolah Lulus dari SD Kemarin kita rayakan Syukuri dalam doa Ya lalu ada yang lulus SMP Mana yang lulus SMP Boleh berdiri Yang hadir di ibadah Lulus SMP Boleh berdiri Berdiri Nah ini Dev Ya Dev lulus SMP Ya Selamat Dev Lalu yang lulus SMA Oh tidak hadir Ada Thalia Ada juga SMP itu Dev dan Helen Lalu yang lulus SMA itu Thalia Ya Dan lulus SD ada Abraham tadi malam hadir Siapa lagi yang lulus SD? Yosef mana berdiri? Yosi? Oh Michael Michael tidak hadir Oh panik Panik lulus sekolah kehidupan Ya Nah Sekarang kita lagi musim Pendaftaran sekolah Bukam sudah mengalami sedikit pengalaman Mengurus ponakan Ketika mencari sekolah Ya ketika mencari sekolah Itu pasti ada persyaratannya Harus punya akta lahir Harus punya kartu keluarga Harus punya rapor Harus punya ijasa Supaya bisa diterima Menjadi murid di sekolah Itu Ya Jadi perhatikan Dan ketika sudah diterima Menjadi murid Sekolah itu Pasti punya peraturan Pasti punya peraturan Aturan-aturan Yang harus diikuti Itulah namanya Murid Jadi kalau murid Tidak mengikuti aturan Di sekolah Berarti itu murid yang Yang Nakal Tidak mengikuti aturan Aturannya apa di sekolah Absen online Pukul Tujuh Bangunnya Pukul Ayo Remaja yang jawab Pengen dengar suara remaja Absennya Pukul berapa Pukul 6 Bangunnya Pukul Pukul 8 Akhirnya dihitung Hadir atau tidak Tidak Ketika terima rapor Kaget Karena banyak Bolong Banyak Absen Karena apa guru bilang Di luar dari jam 6.30 Walaupun kamu absen Dihitung Tidak Hadir Ada sekolah Yang persyaratannya Bisa Harus langsung hari ini juga Tapi ada yang bisa menyusul Ada yang administrasinya Harus dilunasin hari ini Ya orang tua yang Anak-anak ujian Bayar SPP Bayar uang ujian Lunasin dulu semuanya Ya kan kita bulan Mei ini kan Orang tua mimpi-mimpi indah kan Ya Semuanya melatih iman Belum urusan di rumah Belum anak sekolah Tetapi sekali lagi Untuk menjadi murid Harus ada persyaratannya Harus ada aturan sekolah Tidak ada sekolah Yang tidak punya aturan Baik sekolah yang terkenal Atau sekolah yang belum terlalu terkenal Baik sekolah yang bayarannya mahal Atau sekolah yang bayarannya sedikit Tidak ada sekolah Yang tidak ada aturan Untuk murid-murid Supaya menjadi murid sejati Maka harus taat dengan peraturan Kalau tidak Hanya menjadi murid-murid Gampangan Murid-murid asal-asalan Nah begitu juga Dengan kehidupan kita Tuhan menciptakan kita di dunia ini Tujuan Tuhan yang ketiga Untuk menjadi serupa dengan Kristus Yaitu lewat Pemuridan Kita semua dipanggil Kita tidak bisa bilang Saya tidak mau jadi murid Yang penting saya sudah jadi orang percaya Tidak Karena Alkitab bilang apa Alkitab mengatakan di kitab Yohanes Kalau kita mau tetap tinggal Kalau kita tinggal dalam firman Tuhan Maka kita akan tetap disebut Sebagai murid Bukan punya banyak catatan Ayo kita buka Yohanes 8 E31-32 Jadi kita tidak bisa bilang begini Ah yang penting saya sudah percaya Yesus Saya tidak usah jadi murid Yesus Saya tidak usah itu yang ikut-ikut pemuridan Tidak bisa Bapak Ibu Ayo kita buka Yohanes 8 E31-32 Kita baca 1, 2, 3 Maka katanya kepada orang-orang Yahudi Yang percaya kepadanya Jikalau kamu tetap dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku Jadi Tuhan mau Ini firman Yesus sendiri yang bilang Kamu benar-benar adalah muridku Jadi ternyata Tuhan mau mencari orang yang benar-benar Mau menjadimu murid Bukan hanya sekedar percaya masuk sorga Oh sayonara yang lain Yang penting saya masuk sorga Kekristenan bukan orang yang hidup taat norma Tahu norma? Bukan norma Ya Taat bukan kekristenan itu Bapak Ibu Saudara dan saya Bukannya soal rajin ibadah Rajin doa Rajin puasa Oh semua aturan-aturan dalam Alkitab Kita lakukan Tidak hanya cukup sampai disitu Kekristenan adalah bicara Memikul salib kita Ya Mengikut Yesus Berbagi kehidupan Berani sharing hidup dengan orang lain Berani sharing pengalamannya Berani berbagi imannya dengan sesama Punya beban Kalau ada anggota keluarga yang belum datang kepada Tuhan Karena pemuridan itu tidak pernah berhenti di satu angkatan Ada yang lulus Ada yang ganti Ganti Ya Jadi kita tidak bisa bilang Saya tidak mau jadi Tidak usah jadi murid repot amat Saya yang penting percaya Yesus Tapi sekali lagi Tuhan mau menjadikan kita Murid-muridnya Murid-murid yang sejati Ya Profesi apapun kita Sebagai suami Sebagai istri Sebagai anak Sebagai orang tua Pemimpin perusahaan Sebagai seorang karyawan Kita punya tugas utama Selain kita mengerjakan hal-hal di dunia ini Sekali lagi Hal-hal di dunia ini Cita-cita Pekerjaan karir Harus mendukung Untuk mencapai tujuan Tuhan Bukan kita membuat Tuhan Memenuhi tujuannya kita Saya pengen ini Saya pengen itu Tuhan yang harus mengikuti Maunya Kita Kalau kita ingin tahu Sebuah benda Berfungsi dengan baik Fungsinya apa Kita tanya kepada Yang menciptakan Ketika menciptakan lampu ini Yang menciptanya siapa? Thomas Alpe Edison Pasti punya tujuannya Tapi kita tidak bisa nanya Kita tahu lewat berita Dan kita sudah rasa sendiri Tujuan lampu diciptakan untuk apa? Dia akan lebih bisa menjelaskan dengan baik Nah kalau kita mau tahu Tujuan Tuhan Kenapa saya ada di dunia ini? Kenapa saya ada di tengah keluarga ini? Kenapa saya diizinkan Tuhan Jadi pengusaha? Repot amat jadi pengusaha Ya yang pengusaha Mikir bayar gaji karyawan Udah bisa hidup enak-enak Tetapi itu ada dalam rencananya Tuhan karena Tuhan tahu Engkau mampu untuk itu Kenapa ya saya jadi karyawan di perusahaan ini? Kenapa ya saya harus bekerja di profesi ini? Segala sesuatu yang kita bawa dalam doa kepada Tuhan Tidak membuat kita bingung dengan hidup kita Kenapa ya saya jadi istrinya dia? Kenapa saya jadi suaminya dia? Kenapa saya jadi anak dari keluarga dari papa mama saya ini? Kenapa saya enggak jadi anak dari papa mamanya dia? Berhenti bertanya-tanya seperti itu Jadi yang utama adalah Sekali lagi Tuhan mau apapun yang kita lakukan di dunia ini Memenuhi tujuan Tuhan Jangan dibalik Bukan Tuhan yang memenuhi tujuan kita Kalau kita paksa Tuhan memenuhi tujuan kita Disitulah terjadi kekacauan Kacau balau Rusak semuanya Berantakan hidup kita Tapi kalau sekali lagi Apapun yang kita lakukan untuk mencapai tujuan Tuhan Aku mau dimuridkan Dimuridkan itu apa sih bapak ibu? Ya tadi kayak kita masuk sekolah Anak-anak kita butuh persyaratan Tuhan saja memilih Ingat Kita selalu bilang Benar ya Jangan pilih kasih benar Tapi jangan lupa Tuhan memilih Tuhan yang bilang Tuhan memilih murid-murid Tuhan mau melihat Tuhan memilih orang-orang yang mau melayani dia Tuhan memilih Murid-murid mencari yang terbaik Tuhan sayang semua orang Tapi Tuhan menghendaki yang terbaik Jadi supaya kekristenan kita Tidak asal Asalan Ya Jadi kita mau jadi murid Murid yang sejati Murid yang sejati itu adalah Belajar mengikuti proses daripada Tuhan Nah kita kembali ke warta kita tadi Ya untuk menjadi murid Untuk bagaimana menjadi serupa dengan Kristus Sekali lagi setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus Dikehendaki Tuhan untuk mengenakan manusia Baru Syarat untuk menjadi serupa dengan Kristus Harus mengenakan manusia Baru Ephesus 4 ayat 24 Ayo kita baca Ephesus 4 ayat 24 Yang sudah ketemu langsung baca Ephesus 4 ayat 24 Dan mengenakan Ayat 23 Bundur-bundur dulu ayat 23 Ya Mundur lagi boleh 22 Sabar ya Ayo kita baca kitab kita Ya supaya kita bagaimana sih menjadi serupa dengan Kristus Menurut firman Tuhan Daraiat 22 1 2 3 Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan lanjut Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu Dan mengenakan manusia baru yang telah disiptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya Ya ini pesan Rasul Paulus di dalam firman Tuhan Ya karena Rasul Paulus melihat manusia itu untuk menjadi serupa dengan Kristus Maka kita harus punya status yang baru Yaitu menjadi manusia baru Kita tetap dengan tubuh yang sama Tetap dengan keluarga yang sama Tetap dengan keadaan kita yang sekarang Tetapi yang mau diperbaharui adalah manusia roh kita ini Ya karakter-karakter kita ini Itu yang harus diperbaharui supaya menjadi serupa dengan Kristus Menanggalkan manusia lama yang dikuasai dosa dan hidup sama seperti Kristus telah hidup Nah bagaimana caranya supaya kita menjadi serupa dengan Kristus yaitu lewat pemuridan Ya dimuridkan itu bukan berarti lalu duduk setiap hari di gereja kita belajar sama-sama bukan Pemuridan itu adalah memberi diri diproses oleh Tuhan Belajar seumur hidup Belajar terus-menerus Belajar diperbaharui dari hari ke hari Jangan suami istri mengenal kita Aku yang dahulu Tetaplah yang dahulu Tidak ada perubahan sama sekali Dulu kamu Atau kebalikannya dulu Kamu kalau saya marah Kayaknya kamu tuh gak pernah mau balik marah Sekarang saya baru mengeluh dikit Kamu sudah balik marah Nah itu kebalik sudah Ya Tetapi manusia lama itu maksudnya adalah Dulu kita dikenal mudah tersinggung Mudah marah Mudah kecewa Tidak bijaksana mengelola apapun Ya Itu manusia lama kita Kita dikuasai oleh keinginan daging kita Kita dikuasai oleh kemauan pribadi kita Itu adalah manusia lama Ya dan tetapi sekarang yang dikenal adalah Kita manusia yang baru Yang mau belajar rendah hati Ditegur Dinasehati Berubah Lebih bijaksana Nah kita balik ke warta kita Bagaimana caranya supaya kita dapat Menjadi serupa dengan Kristus Yang pertama Ya Yang pertama Biarkan roh kudus bekerja dalam diri kita Ya Karakter Kristus tidak dapat dihasilkan Melalui proses imitasi Meniru Kita gak bisa hanya meniru menjadi seperti dia Kita tidak bisa hanya meniru menjadi orang lain Tetapi Harus Menjadi Gaya hidup kita Firman Tuhan itu harus diam di dalam kita Kalau kita hanya meniru menjadi seperti siapa misalnya Ya sebutlah menjadi seperti pendeta deh misalnya ya Walaupun pendeta juga banyak kekurangan Kalau kita hanya sekedar meniru Itu hanya bertahan sementara Ya kita hanya meniru dia Dia kalau marah Dia kalau ada masalah Dia gak mau marah-marah Saya mau meniru Ya kita tiru nih Ada masalah pertama Kita masih bisa sabar Kedua sabar Yang ketiga Enak aja Keluar lagi Aslinya Karena itu hanya sekedar kita meniru Tetapi yang Tuhan mau adalah Firman itu mendiami Tinggal dalam hidup kita Ada orang yang begini Ada orang yang terlihat galak Tapi kalau kita sudah bergaul Hatinya itu baik Banget Tapi jangan Ya bugem juga ya Jangan sampai ada yang kelihatan baik banget Tapi kalau ada masalah baru ketahuan Gak galaknya Tidak bisa seperti itu Ya jadi Firman Tuhan itu harus diam di dalam kita Bukannya sekedar kita mengagumi yang ada di Youtube Bukannya sekedar kita mengagumi toko-toko besar Tidak Kalau kita yang sekedar mengagumi meniru Itu hanya sementara Ketika kita sendiri mengalami pergumulan Kepribadian kita yang lebih terlihat Ya aslinya kita yang kelihatan Bukan lagi karakter Kristus yang kelihatan Jadi firman itu harus diam di dalam kita Karenanya Hanya roh kudus yang bisa mengubahkan kita Hanya roh kudus yang bisa ubah kita Kalau kita mengubah dari diri kita sendiri Kita merasa kita bisa Sekali lagi itu hanya sementara Kita sudah merayakan pentakosta Roh kudus sudah ada dalam hidup kita Amen Ya Bapak Ibu yang sudah dibaptis Saat engkau memberi diri percaya kepada Yesus Kristus Roh kudus ada dalam hidup kita Remaja yang belum memberi diri dibaptis di Sidi Ya gereja membuka kesempatan kita belajar Alkitab Katekisasi Beri dirimu dibaptis Itu kata firman Tuhan Orang tua daripada engkau hanya memaksa dia mencapai cita-cita Paksa dia untuk memberi diri dibaptis Karena itu jaminan keselamatan buat hidupnya Hidupnya hanya sementara Ketika saya menghadapi peristiwa kemarin Mungkin terlihat sederhana ya Tapi benar-benar kita gak tahu hidup Saya sudah berpikir ya Tuhan Kalau lihat suami itu jadinya mewek Bagaimana dia ya Tapi saya percaya Tuhan pelihara hidupnya Tapi bapak ibu saudara saya yakin Pernah mengalami masing-masing di ujung tandu kehidupan Antaranya Tuhan apakah sudah mau selesai Atau masih adakah kesempatan untuk hidup Dan kita semua yang pernah mengalami itu Kita merasakan bagaimana kuasa Roh kudus itu ada Menopang kita, menguatkan kita, meneguhkan kita Jangan takut, jangan mundur, jangan menyerah Harus berani, berani hadapi kenyataan, berani hadapi hidup Rubah yang harus dirubah Perbaiki yang harus diperbaiki Itu kita membiarkan Roh kudus bekerja dalam hidup kita Roh kudus sudah ada dalam hidup kita Sudah ada Mungkin ada di antar kita yang bilang Saya gak bisa bahasa Roh Kita gak boleh berkecil hati Kita tidak bisa berbahasa Roh Bukan berarti tidak ada Roh kudus dalam hidup kita Roh kudus ada Roh kudus mengajar, menuntun kita Supaya menjadi murid yang sejati Karena itu jangan mengeraskan hati Kalau dalam proses kehidupan Tuhan membentuk kita Kalau ada masalah kita disakiti Jangan dulu cepat-cepat marah Kenapa ya saya mengalami ini Ada yang membohongi kita, ada yang menipu kita Ada yang melukai kita Ada yang menyakiti kita Kalau suami menyakiti kita, istri menyakiti kita Jangan dulu cepat-cepat marah Datang pada Tuhan Tuhan, Tuhan mau bentuk apa dari ini Jangan dulu mengeluh Kenapa Tuhan izinkan saya sakit Saya punya banyak tugas Tuhan Hidup saya tidak ada main-main Ya, jangan dulu kita mengeluh Ya, kenapa Tuhan Udah tahu banyak tugas Banyak tanggung jawab Kenapa harus ada sakit Gak boleh Kita tanya dulu pada Tuhan Dan ternyata Tuhan ingin membentuk karakter Kita lewat berbagai-bagai hal Karena yang Tuhan mau sekali lagi Kita menjadi murid yang sejak Sejati Murid supaya lulus Harus ada ujian Murid supaya naik kelas Harus ada uji Ujian Hidup kita pun begitu Supaya kita naik kelas Berkualitas hidup kita Bukan Kristen yang asal-asalan Kristen yang hanya ikut-ikutan Karena orang tua Kristen Saya Kristen Tidak Tapi Kristen yang mengikut Yesus Karena benar-benar tahu Tidak ada yang menolong kita Tidak ada jurus selamat Hanya dia satu-satunya Amin Jadi kualitas iman kita itu kuat Jangan karena tidak ada uang Abang Tidak ada uang Abang melah Melayang Ada uang Abang sayang Tak ada uang Abang melah Melayang Keadaan baik sehat Tuhan aku cinta kau Tapi ketika ada persoalan Kita coba dulu cari pertolongan Kayaknya Tuhan mulai Kelimpungan nolong saya Kita coba cari pertolongan Di luar tuh Tuhan Bukam kemarin pelayanan ya Apakah beliau menyaksikan Ya tidak sebut nama Tetapi beliau seorang pengusaha Yang sangat sukses Ya Tapi lalu kemudian Kemarin Bukam ada Pelayanan di Cibubur Ya jam 7 pagi Jadi Bukan di penghujung Ketika beliau mengalami proses ini Ada gagal ginjal Dua-duanya gagal Lalu kemudian jantung pembengkakan Sudah bolak-balik cuci darah Yang pertama Akhirnya apa yang diminta Supaya Melepaskan diri dari kuasa Jahat Melepaskan diri dari roh-roh Jahat Bukam selalu berkali-kali bilang Jangan pernah main-main dengan Tuhan Jangan pernah-pernah main dengan roh Jahat Roh jahat itu Dia mengikat kita Dia akan minta sesuatu dari kita Mana ada mau berkorban Kayak Tuhan Hanya ada Tuhan di dunia ini Dalam hidup kita yang mau berkorban Tidak ada yang lain Yang lainnya ingin minta Tung Tungbal saja Ngasih saja Bawa saja Bawa Tapi hanya Tuhan Yang mau berkorban mati di atas kayu salib Menebus dosa kita Kitanya yang harus sabar menjadi murid Mungkin ketika kita berusaha Keuntungannya belum banyak Sabar Di situ Tuhan mau bentuk karakter kita Kamu sabar enggak Ketika anak kita belum berubah Jangan diambil rambutnya Bawa ke orang pintar Enggak usah Enggak usah Kalau kok suami saya enggak berubah-berubah Saya tunggu dia tidur Saya ambil rambut yang paling keras Rambut yang paling keras Ya mulailah Bu Ida cari Tanya tuh semuanya lembut Rambut yang paling keras Kita masukin dalam amplop Kita tutup rapat Kita bawa ke orang pintar Lalu kita kasih du Jangan Tuhan tidak mau kita Itu namanya kita murid Yang tidak Benar Kita nikmatin saja itu proses Tuhan mau bentuk saya Kalau ada masalah Bukan Tuhan yang salah Tuhan tak pernah salah Kita yang harus memperbaiki Kenapa Tuhan Pergumulan saya kok tidak selesai Berarti ada yang salah Dalam cara kita mengelola sesuatu Sesuatu Tidak ada masalah Yang tidak ada jalan keluar Tidak ada Dalam dunia ini Selalu ada jalan keluar Asal kita bergantung pada tuh Tuhan Perhatikan Orang yang jual gembok Pasti ada kun Kuncinya Bu Gem selalu bilang itu dalam counseling Selalu Kalau ada gembok Pasti ada kun Kunci liat Kunci hop Gemboknya gede-gede Kuncinya banyak Tinggal diraba-raba Oh ini kunci Yang gemboknya di pintu merah Semua sudah pakai perasaan Begitu juga dengan hidup kita Tidak ada ujian Yang tidak ada jawaban Mana ada guru kasih ujian Lalu ketika muridnya tanya Apa jawabannya Bentar ya ibu Atau bapak Tidak tahu Pasti bapak ibu guru Sudah punya kunci jawaban Jawaban Pasti Tidak ada yang Kasih ujian Tidak ada jawabannya Begitu juga dengan hidup Kalau Tuhan izinkan kita Ada pergumulan Ada ujian Itu ada jawabannya Tapi Tuhan mau lihat Apakah kita membuka hati Yang kedua Selain yang pertama kita Biarkan roh kudus bekerja Dalam diri kita dengan bebas Yang kedua Bekerja sama dengan roh kudus Tuhan mau lihat Apakah kita mau Biarkan roh kudus bekerja Tuhan bilang ampuni Ampuni Karena dalam pengampunan Tingkap langit terbuka Berkat mengalir Eh kita yang ngomong Enggak Tuhan Enak aja Biar dia rasa dulu Tuhan Gimana sakitnya hati ini Gimana terlukanya saya Tuhan Bikin dia kapok dulu Tuhan Kita menyuruh Tuhan Membalas dendam Amin amin Kita suruh Tuhan yang balas dendam Kita suruh Tuhan yang marah-marah Ajar itu Tuhan suami saya Keterlaluan Bentuk dia Tuhan Kasih dia celaka Kita begitu tuh Ini istri-istri mana nih senyumnya Di balik masker Saking udah kesel Gitu juga kita sebagai orang tua Ya saya sudah punya tiga anak ya Di rumah Itu tantangan Anak gak ada nurut-nurutnya Tuhan biar dia keluar dari rumah Biar dia celakaan Kita jahat Menjadi jahat dengan perkataan Suami kita Ya suami nih Bapak-bapak nih Memang gak banyak ngomong Tapi entah dalam hatinya Siapa yang tahu Istri macam apa Istri kalau tahu begini Saya pilih yang dulu Ya eh Tuhan dengar Istrimu gak dengar Yang dengar Shopo Siapa yang dengar Tuhan makanya kalau marah Sampaikan dengan baik-baik aja langsung Karena yang tersimpan dalam hati Didengar dicatat Di sorga Ya Jadi bekerja sama dengan roh kudus Bekerja sama Biarkan roh kudus Menyentuh kedalaman hati kita Kalau udah disuruh Memaafkan Maafkan Kalau disuruh Kurangi Keinginan Kurangi Percaya sama Tuhan Percaya apa sama Tuhan Tuhan itu selalu rencananya baik Kalau memang ada yang harus kita ikhlaskan Ya Ada pengalaman ya Saya gak disebut nama Karena belum minta izin Kalau harus kita menjual sesuatu Kita jual Kenapa Ya Saya belajar itu luar biasa Iman Melangkah aja dengan iman Ya kita lakukan bagian kita Itu murid yang sejati Masih ingat di kitab Sadrak Mesak Abednego Atau kasus mana yang Dapur perapian Ya Tuhan akan menolong saya Melepaskan saya dari api Tapi kalaupun tidak Saya tidak akan menyembah dewa Saya akan tetap menyembah tuh Tuhan Itu murid yang sejati Aduh Pengen kayak gitu Pengen kita jadi murid kayak gitu Sekalipun Tuhan Dia sudah ada di dapur perapian Tuhan akan menolong Kalaupun Tuhan tidak menolong Aku tidak mau menyembah dewamu Raja Aku tetap akan menyembah tuh Tuhan Cari dia al kita Itu murid Kita juga begitu mau Amin Tuhan Walau ku tak dapat melihat Walaupun mungkin belum ditolong Tapi Tuhan saya akui Saya yang salah Saya yang tidak bijaksana mengolah ini Saya yang salah dalam hal ini Jangan kita menyalahkan Tuhan Sekalipun belum ada jawaban Tapi Tuhan saya mau belajar Dibentuk, dididik oleh Tuhan Ubah aku Tuhan Ubah saya Ubah cara saya Karena di Ephesus yang berikutnya Masih ada waktu Bugam dari sembuh soalnya Jadi Tidak ada yang lain yang mau dibagi Saya bugam tidak bisa kasih-kasih duit Baginya firman Tuhan Ya karena itu Untuk menjadi serupa dengan Kristus Harus ada usaha kita Apa yang harus kita tinggalkan Ephesus 4 ayat 22-24 Ephesus 4 ayat 22-24 Ini adalah bagian kita Yang harus kita lakukan Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus Dan itulah pemuridan Ephesus 4 ayat 22-24 tadi ya Kita baca sekali lagi ya Yaitu bahwa kamu berhubung Dengan kehidupan kamu yang dahulu Harus menanggalkan manusia lama Yang apa? Yang menemui kebinasaan oleh Oleh nafsu yang menyesatkan Nafsu ini mohon maaf Ini bukan bicara tentang seksual Bukan tetapi keinginan-keinginan Yang tidak bisa kita bendung Ya kemauan-kemauan diri Tidak mau bijaksana Itu yang menyesatkan kita Lalu ayat 23 Supaya kamu dibaharui di dalam Roh dan pikiranmu Dan mengenakan manusia baru Ya jadi yang harus dirubah Kerjasama kita dengan roh kudus Yang pertama-tama yang harus kita tinggalkan Adalah cara-cara yang lama Cara-cara kita yang lama itu Ya bukan terbatas waktunya Cara kita tahu sendiri Cara kita yang lama itu apa sih Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Yang hanya merugikan diri kita sendiri Ya khususnya kita suami istri Dalam mengelola keluarga kita Dalam keuangan Lalu mengelola perasaan kita Cara-cara kita yang lama Kalau saya belum balas dendam Saya tidak puas Tinggalkan cara itu Kalau masih bisa mengampuni Memaafkan kenapa enggak kita lakukan Kita enggak lihat yang dulu-dulu Kita hari ini dan untuk yang akan datang Amin Ya Kalau kita lihat suami kita Begitu Kita kasih dia kesempatan Ya Sekarang ya Kita fokus pada sekarang Dan yang akan datang Kalau kita lihat Usaha kita tidak membawa keuntungan Kita terpuruk Kita jatuh Ya Jangan dulu menyerah Jangan dulu menyalahkan usaha Mungkin ada strategi yang harus kita Rubah Jadi cara-cara lama Kita yang tahu Lalu yang kedua yang harus kita tinggalkan adalah Cara berpikir Di tengah masa pandemi seperti ini Kita tidak usah malu bekerja Tidak usah malu melakukan sesuatu Apa yang bisa dikerjakan oleh tangan kita Kita kerjakan Alkitab bilang Apa yang bisa Apa yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan Kerjakanlah itu Ya Karena kita tidak tahu yang mana yang akan beruntung Kerjakan saja Usahakan saja Tidak usah malu apa kata orang Tidak usah Ya Itu cara berpikir Karena yang penting saya dengan Tuhan Keluarga saya Cara berpikir kita Lalu yang ketiga yang harus dirubah adalah Karakter Karakter kita Jangan yang menonjol adalah Kepribadian Kepribadian kita itu Bawaan kita sejak lahir Oh saya memang seperti Bapak saya Kalau ditegur saya tidak mau Itu kepribadian kita ya Tetapi yang dirubah adalah karakter Saya memang dulu keras Tapi sekarang saya mau belajar Dimuridkan Saya yang dulu keras Saya mau belajar lembut Tuhan bisa pakai Karena yang ketiga Tuhan menggunakan Firman Tuhan menegur kita Dan yang kedua Tuhan menggunakan Keadaan Orang-orang di sekitar kita Ya kalau istri saya tegur Saya mau dengar Kalau suami saya Nasihatin saya mau dengar Ya itu karakter kita Yang kita ubah Bahkan anak-anak Menasihati saya Saya mau dengar Ya Tuhan menggunakan Keadaan-keadaan Untuk membentuk kita Menjadi murid yang Sejati Dan yang keempat Harus kita ingat Baca lagi di wartaya Untuk menjadi murid Kristus Untuk menjadi serupa Dengan Kristus Semuanya butuh Waktu Butuh proses Jadi kita harus sabar Kalau orang di dekat kita Belum berubah Seperti yang kita mau Harus Sabar Sabar menanti dia berubah Pak Yosi sabar menanti Bugem dari masa-masa ini Kadang Sensitive Ya Suka pelupa Ya Lupa konsentrasinya Agak terganggu Tapi beliau tuh Sabar Luar biasa Gak pernah mau marah-marah Tau hatinya dah Ya Gak pernah mau marah Kunci kamar ketinggalan Tadi kolor pendeta Buga minta tolong Pak Karena kan belum boleh Banyak monar-mandir Pak minta tolong Ada di tas coklat Di mobil Beliau cari Terdatang Sekarang kurang sopan Merasa menyuruh-nyuruh suami Ya Datang dia bilang Dengan lembut Ya Gak ada di tas Ada Pak Coba aja dulu Lihat baik-baik Padahal Bapak Ibu tahu Kolor pendeta Sudah ada di kantong Pas beliau balik Pak maaf Ternyata ada di kantong Beliau lewat aja Dengan senyum Ya Jadi yang keempat Menjadi serupa dengan Krisus itu butuh proses Jangan kita kecewa Kalaupun kita sekarangnya Ada persoalan Usaha kita Keuangan kita Kesehatan kita Anak-anak kita Apapun Jangan menyerah Yang Tuhan mau adalah Berbahagia orang yang dari jatuh Tapi bisa bangkit kembali Amen Berbahagia orang yang kita Merasa jatuh Jangan malu kalau kita Pernah jatuh Supaya kita gak mau Mengulang lagi Amen Jangan malu dengan hidup Kalau kita pernah jatuh Pernah gagal Yang Tuhan mau adalah Bangkit kembali Ayo kita gapai kembali Tujuan Tuhan dalam hidup kita Bersemangat kembali Semuanya memang butuh proses Dan kita harus sepaham Kita memahami itu terjadi Buat suami, istri, anak, orang tua Di perusahaan kita Di usaha kita Ya Sebagai karyawan Pemimpin kita berusaha Untuk bangkit Kita dukung Ya Kita sebagai karyawan Kita bekerja dengan baik Ya Supaya kita benar-benar Menjadi murid-murid yang Sejati Amin Siapa yang mau menjadi Murid Kristus yang sejati Angkat tangannya Amin Ya puji Tuhan Murid sejati Relah dibentuk Relah dinasehati oleh Firman Tuhan Ya penutup Kesaksian dari Bugam Bugam puji Tuhan Sudah sehat Karena itu ini oleh-olehnya Lama di kamar kan Lama di kamar Ya Harusnya lebih banyak Firman Tuhan Bukan lama di kamar Banyak meratap Nah Nasib Kenapa Tuhan sakit Ya Bugam yang kesikian Kaling kalah Mimpi begini ya Sehingga memang dokter Waspada dokter bilang Periksa Takutnya ada yang ganas Tapi puji Tuhan Sudah diperiksa Sehat Dikasih minuman Vitamin Amin Bapak Ibu Kerjanya makan Mulu Sampai pernah Suatu waktu malam Pak Yosi Elus-elus Bugam Bukan karena kelaparan Tapi karena Kekenyangan Ya Beliau mendampingi Ya Beliau mendampingi Bukan karena kelaparan Tapi karena kekenyangan Kita semua tidak ada yang Kelaparan Amin Tidak ada Karena itu bersyukur Kepada Tuhan Ini oleh-olehnya Dari sembuh sakit Jadilah murid Kristus yang sejati Rela dibentuk Belajar Taat pada firman Tuhan Puji Tuhan Kita mau siapkan hati Untuk menerima Sakramen Perjemuan Kudus Biar firman Tuhan Jadi berkat Buat kita semua Kita naikkan pujian Dia Yesus Dia Yesus telah mati Bagiku Dia Tuhan Selamatkan Yesus yang bangkit Yesus mau menjadikan kita Murid-muridnya yang sejati Karena itu di Amsal 24 Ayat yang 16 Sebab tujuh kali orang benar jatuh Namun ia bangun kembali Sekali lagi Sebab tujuh kali orang benar jatuh Namun ia bangun Kembali Tetapi orang fasik akan roboh Dalam Bencana Kita merenungkan pujian Menjadi murid Kristus Butuh proses Kita mungkin mengalami Jatuh Dalam usaha Jatuh Dalam perekonomian Kita mungkin Mengalami jatuh Dalam relasi kita Dengan anak Orang tua Dalam kehidupan kita Kita ada sakit Yang mungkin kita menunggu Kapan disembuhkan oleh Tuhan Tetapi Tuhan mau bentuk kita Menjadi murid-murid yang sejati Yang berkualitas Yang tetap percaya kepada Tuhan Dalam kondisi apapun Dia Yesus yang mati Bangkit Naik ke sorga Memberi roh kudus Dia Bapak yang tidak akan tinggalkan kita Berjalan sendiri Terima kasih Tuhan Kita naikkan pujian Ya Yesus selamat dibagiku Ya Tuhan selamatkan jiwaku Baginya hujanku Tak dapat ku balas kasihnya Tak dapat ku balas kasihnya Dia angkat kita jadi anak-anaknya Dia angkat ku jadi anak-anakku Haleluya Tuhan mau beri damai dalam hidup kita Jangan pernah kehilangan damai sejahtera Bergantung penuh kepada Tuhan Dan selamatkan jiwanku Hanya dia segalanya bagiku Mari angkat dua tanganmu dari tempat dirimu Bagimu Tuhan Segala pujian Haleluya Hormat serta syukur Tengah selamanya Bagi dia Segala pujian Hormat serta syukur Selama lamanya Musik terus memuji Tuhan Sebab apa yang telah kuteruskan Kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Waktu ia diserahkan mengambil roti Dan sesudah itu ia mengucap syukur Atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tuh buku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan Akan aku Demikan juga ia mengambil cawan sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan Dengan darahku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Sebab setiap kali kamu makan roti ini Dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan Sampai ia datang Jadi Siapa saja dengan cara yang tidak layak Makan roti atau minum cawan Tuhan Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan Karena itu Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu Mari kita responi firman Ambil waktu berdua secara pribadi Jika engkau ada amarah, dendam, sakit hati, keciwa Kau merasa dirugikan Kau merasa disakiti Kau minta Tuhan Beri hati untuk mengampun Jika engkau keliru dalam mengelola berkat Tuhan Minta hikmat bijaksana Kesangkutan Tuhan pasti bantuan Tuhan pasti tolong Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita Tidak ada masalah Tidak ada jalan keluar Datang minta kepada Tuhan Minta ampun Minta bijaksana Bereskan sesuatu dalam hati Bapak Ibu yang siap untuk menerima sakramen perjemahan kudus Di undang berdiri Yang sudah disini dan dibaptis dewasa Untuk memantapkan hati dan tekat Kita semua hidup sesuai dengan panggilan Tuhan Tuhan ciptakan kita menjadi serupa dengan Kristus lewat pemuridan Mari renungkan dan jawablah pertanyaan berikut dengan menjawab Ya saya percaya dengan segenap hati Amin Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa perjemahan kudus Menjadi tanda persekutuan Dengan Tuhan Yesus Kristus dalam tubuh dan darahnya Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib Menjadi satu-satunya jalan bagi pengampunan dosa-dosa kita Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa perjemahan kudus Mengungkapkan persekutuan yang nyata Untuk semua umat yang percaya di bumi dan di sorga Dengan ala Bapak Yesus Kristus dan roh kudus Apakah Bapak Ibu Saudara mau berusaha Menjadi murid Kristus yang sejati Rela dibentuk Ditegur Dinasehati Diubahkan Untuk hidup boleh berkenan Di hadapan Tuhan Berpadanan dengan Injil Tuhan Bapak Ibu Saudara yang siap menerima sakramian Apakah jawabmu Ya saya percaya dengan segenap hati Amin Kepada pelayan Tuhan Membang ke depan Kita naikkan pujian Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama Semuanya sia-sia dan tak berarti Lagi hidup ini Ku telah mati Anak mesmahmu ya Tuhan Jadilah padaku seperti Yang kau ingini Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama Ya Tuhan Tolong kami Bapak Semuanya sia-sia Kami mau bangkit dalam Tuhan Kami mau memberi diri Kami menjadi murid Baik presisi yang sejati yang rela dibentui Hidup ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih 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 Dengan perlahan Puji Tuhan Puji Tuhan Iman kita yang menyelamatkan Iman kita yang menyembuhkan Iman kita yang membuat ada jalan keluar Ya Bawa iman percaya kita kepada Tuhan Yakin dalam Tuhan pasti ada jalan keluar Amen Engkau bangkit dalam Tuhan Anak-anak Tuhan Murid-murid Kristus Jangan pernah menyerah atas hidup Kita berani jalan bersama Tuhan Di sepanjang bulan ini dan hari-hari selanjutnya Puji syukur kepada Tuhan Supaya jangan iman kita hanya tertuju pada roti dan anggur ini Dengarlah sabda Tuhan Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah kepadaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Sabda Tuhan Matthew 11 ayat 28-29 Mari kita angkat tinggi roti di tangan kena di atas kepala Dan dengarkan firman Tuhan Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan Yesus mengambil roti Mengucap berkat Memecah-mecahkannya Lalu memberikannya kepada mereka Kepada kita sekalian Dan berkata Ambillah Makanlah Inilah tubuhku Yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Makanan di atas kepala Puji syukur Tuhan Dengar doa kami Tuhan Dengar doa kami Anak-anak kami Mereka naik kelas Sedulus Kami bersyukur Yang membutuhkan sekolah lanjutan Tuhan buka jalan Yang membutuhkan kesembuhan Bayang ada di gedung gereja Datang ibar ataupun yang ada di rumah sakit Tuhan ulurkan tangan kasih Sembukan dalam nama Yesus Kristus Kami yang lemah dikuatkan Tuhan Kami yang ragu bimbang dapat kepastian Kami yang terikat dengan kuasa roro jahat Kuasa gelap Yang cari pertolongan di luar Tuhan Kami dilepaskan dalam nama Yesus Kami yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan baik Hawa-hawa nafsu Keinginan-keinginan dunia Kami mau dilepaskan dalam nama Yesus Kristus Kami hidup bijaksana Sebagai suami kami mengasihi istri Istri tunduk pada suami Anak menghormati orang tua Anak rajin belajar Sebagai pekerja karyawan Kami bekerja dengan seperti untuk Tuhan Sebagai pemimpin perusahaan kami Diberi hikmat mengelola usaha Kami yang membutuhkan pekerjaan Tuhan buka jalan Kami membutuhkan pemulihan ekonomi Tuhan berkati kami Ekonomi keluarga kami Bulan Juni kami lewat dalam anugerah Tuhan Tuhan menyediakan yang kami perlukan Saat kami hidup takut Tuhan Tingkap langit terbuka Berkat dicurahkan bagi kami Terima kasih Bapak Dan mari kita bersyafat buat bangsa kita Indonesia Berdoa bersuara Tuhan sembuhkan dari virus Corona Doakan para pemimpin kita berdoa Terima kasih Bapak Dari tempat ini kami satu hati Bawa bangsa kami Indonesia Pulihkan sembuhkan kami Dari pandemi Covid-19 Tolonglah segala suku-suku bangsa Tolonglah kami semua yang ada di Kei Jakarta Sebagai pusat pemerintahan Pusat perekonomian Berkati Tuhan Supaya kami boleh hidup di pulihkan Tuhan Dari keadaan yang ada Bangsa Indonesia disembuhkan Bahkan segala bangsa Pulihkan keadaan kami Pulihkan kehidupan kami Tuhan Dari pandemi Bila kami belajar taat takut akan Tuhan Kami menyerahkan hidup kami Para pemimpin di jaman Diberi hikmat bijaksana Dalam mengata setiap persoalan Ekonomi Politik Keamanan Tuhan Engkau ada bagi pemimpin Beri hikmat Kekuatan kepada mereka Supaya mereka mengambil kebijakan Langkah-langkah yang tepat Langkah-langkah yang bijaksana Para aparatu negara Para tenaga medis Yang bekerja di rumah-rumah sakit Di klinik Puskesmas Yang menangani penanganan Vaksinasi Tuhan tolong Supaya boleh terlaksana dengan baik Semakin banyak orang disembuhkan Semakin banyak yang menerima vaksin Terima kasih Bapak Kami berserah penuh Gereja Tuhan Di kota, di desa Tuhan berkati Gereja Kekedios Forkopilas Tuhan berkati Berjalan dalam pimpinan tangan Tuhan Dalam segala tanggung jawab Iman pembayaran Kami mohonkan berkat daripada engkau Berkati semua jemaatmu Kami menjadi keluarga yang saling menopang Terima kasih Bapak Segala puji hormat kemulian Bagi nama Tuhan Sebentar Kami akan datang membawa persembahan Ucapan syukur Persepuluhan kami di hadirat Tuhan Setelah sebulan lamanya kami bekerja Usaha kami Kami tahu semua berkat datang Daripada Tuhan Ajar kami memberi dengan suka cita Ajar kami memberi dengan ucapan syukur Karena kami tahu Saat kami menabur Kami tidak akan pernah berkekurangan Inilah yang menjadi tanggung jawab Iman kami kepada Tuhan Kami belajar bersyukur dalam segala hal Terima kasih Terimalah persembahan kami Bapak Menjadi dupa yang harum Hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami yang di sorga Duguruskanlah namamu Datanglah kerejaanmu Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan jangan bawa kami dalam pencobaan Tapi lepaskankan daripada jahat Karena kau yang mempunyai kerejaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Jemaat dipersilakan duduk Bapak ibu saudara Mulai minggu ini Ini atas doa bersama Saran dari pengurus gereja juga Sehingga hari ini Kita kembali mengadakan persembahan Persembahan di kantong diedarkan Lalu kita membawa persembahan Di kotak Karena kita melihat Ada jemaat yang rindu membawa Tapi karena belum diumumkan Jadi bingung Memaju Tidak jadi Ya Tapi mari memberi dengan sukacita Dan bugem doakan Berkat Tuhan terus mengalir Dalam hidup bapak ibu saudara Nah untuk ketertiban Jadi yang mau membawa persembahan Kedepan Lewat amplop Mari boleh bergantian ya Dan kalau boleh tidak usah bersentuhan Tetap kita jaga jarak Kursi ada jarak Jadi boleh menggunakan Mulai dari depan Serta kiri bugem Bisa diteruskan ke yang lain Selamat menabur Tuhan memberkati Dan Selamat menabur Selamat menabur Selamat membawa persembahan dengan penuh sukacita iman Tuhan memberkati Kita pujikan Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan Tuhan Lelah bekerja di ladangnya Tuhan Roh kudus yang dikeku patah Yang mengajak dan menopak Tidak ada lelah Bekerja bersama Bekerja bersama Tuhan Yang selalu mencukupkan Akan segalanya Beratakan tanah Bila selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita akan menutup ibadah kita di minggu pertama bersama gereja Tuhan di segala abad di seluruh muka bumi mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian aku percaya kepada Allah Bapak yang yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalitkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerjaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula darintara orang mati naik ke sorga duduk ke sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan amat persekutuan orang yang kudus pengampunan dosa kebangkitan tubuh dan hidup yang tekan amin kepada Allah Bipuji Kepada Allah Bipuji serta kepada Almasi roh kudus mulia kan berkuasa dan berkesihan amin jemaah Tuhan keluarga Tuhan milik Tuhan pulanglah dengan damai sejahtera angkatlah kedua belah tanganmu arahkan hati dan pikiranmu kau terima berkat dari Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera amin ibadah kita telah selesai silakan duduk untuk bersaat teduh selamat hari minggu Tuhan memberkati Sialong Sialong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.